Hai semua balik lagi sama aku deandira gimana kabar kalian semoga selalu sehat dan diberikan kebahagiaan selalu jadi guys di video kali ini aku mau bikin plant chores apa ya bahasa indonesianya tuh kayak apa tugas tanaman yaitu ngurus tanaman dan sharing ke kalian gimana sih cara aku ngurus tanaman-tanamanku jujur aku tuh kalau ngurus enggak ribet simple aku juga akan ngecek propagasi ku yang pakai moss ataupun yang air apakah air harus diganti dan lain-lain dan juga aku akan nyiram dia yuk langsung aja tapi sebelumnya jangan lupa untuk like subscribe and share ke teman-teman kalian kalau kalian suka makin aku so let's go jadi dia tanamanku enggak udah banyak kalau menjadi aku akan nyiram beberapa dari mereka cuma nyiram karena minggu lalu aku udah ngasih pupuk aku ngerti ini aku udah pakai nim oil tapi kayak nggak hilang-hilang digigitin serangga terus sedih banget deh terus nih juga nih terus ini kemarin keinjek sama aku sedih nah ini dia yang aku mau cek apakah udah ada yang berakar atau belum kita cek bareng-bareng ya rata-rata sih udah udah pada kering ya ini tuh kering udah pada kering semua aja kayak emang harus disiram terakhir nyiram tuh kayaknya Jumat deh atau Kamis lupa tuh lihat tidak pada kering kering selamat menikmati 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 online shop mereka tuh nyebutnya kecebras gitu loh kecebras tuh kayak yang putihnya tuh enggak banyak gitu jadi harganya lebih murah dan dia udah ngerin daun baru tapi kayaknya masih kok gak fokus oke daunnya tuh enggak ada putihnya uh sadih tapi enggak papa semoga kedepannya akan ada lebih putih saatnya nyiram mereka yang di dalam mereka dia lagi tumbuh daun baru sih cantik Upsi jangan lupa kok nyiram yang berturus-turus turusnya juga disiram biar akar basah juga gitu bisa nempel-lempel diturus nih ada daun barunya guys si Villa Dragon si monster aku mau cek dulu apakah dia tuh harus disiram atau enggak karena dia tuh cukup lama gitu aku nyeramnya lebih lama daripada yang lain ini aku mau nyoba cek pake Moisture Meter Oke guys dia kering dong nggak ngerti kenapa dia tuh selalu awus kayak cepet banget kering metannya dan aku juga suka pakai kayak gini guys nemtek gitu ntar aku liatin aku suka pakai kayak ginian itu kayak buat nandain terakhir aku ngasih pupuk kapan jadi aku inget enggak cepet-cepet ngasih pupuk atau kelebihan pupuk gitu dan ia tuh baru banget beberapa beberapa hari yang lalu aku kasih pupuk dan langsung ngorin bayi gemas gemas sekali kalau yang ini nyeremnya nggak bisa pakai watering can harus pakai selang tadi yang gede banget dan nggak cukup pakai watering can tuh kayak harus ngambil lagi gitu loh wih segar jadi aku udah selesai nyeremnya ganti air propagasi sekarang aku mau ngecek propagasi yang pakai speknumos aku mau lihat udah sampai mana sih pertumbuhan mereka gitu kan jadi disini ada semuanya itu rata-rata adalah sindarsus piktus exotica yang aku potong karena dia udah kepanjangan dan kebanyakan tangkai dibandingkan daunnya oke aku ganti angle-nya aku masuk aja kayak kebanyakan kacanya terus ya rata-rata ini semua adalah sindarsus tuh terus nih juga enggak kalau ini itu adalah singgonium pink dan janda bolong dan aku nggak tahu satu lagi singgonium apa kelihatan nggak sih yang ini sinapsus tapi kalau yang ini akara tuh udah panjang sih kalian bisa lihat nggak sih tuh akara tuh udah panjang nih ih nggak kelihatan ya silau tuh akara tuh nah kalau yang ini ternyata udah pada keluar tunas lihat deh kecil gemes tunas-tunas gemes ini lihatin yang lain tuh guys ah lucu banget gak sih tuh tapi nata-nata mereka semua keluar tunas senang banget deh tuh walaupun kecil banget iya kan cute terus yang selanjutnya aku mau cek oke aku balik lagi sorry kalau udah sarak rutuk-rutuk-rutuk ini ada kucinku disini dia makan aku kasih makan biar nggak ganggu aku om ya jadi ayo kita cek apakah dia udah berakar rata-rata wuhh nih lihat masih kamaranya liat nih hiiii akar baru kelihatan ya gimana ya nih gemes baru banget lagi akar polos nih belum ternodai terus yang lainnya ah ini juga udah udah keluar akar udah keluar akar udah keluar akar nih 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 gemes seneng di liatnya ngecek satu-satu nih waw kenapa sih selalu ikutan waw seneng banget lagi waw nih nih guys waw nih 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 waw 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 ternyata oke aku akan review jujur spek mumos untuk kalian yang pengen tanamannya berakar aku saranin pake spek mumos karena tuh bener bisa ngebantu banget tanaman yang kalian propagasi tuh ngorin akar gitu dibandingkan perlite aku udah nyoba perlite nah ini si singgonium ini sama janda bolong di dalam ini itu tadi sebelumnya pake perlite dan dia udah berbulan-bulan tuh dia gak berakar berakar jadi akhir aku cempurin kesini cuman pake perlite itu sangat ngebantu banget kelembaban yang bisa bikin dia cekor daun gitu loh cuman dia ngeberakar jadi lebih baik kalau emang kalian mau tanaman kalian yang kalian propagasi cepet berakar ya pake spek mumos aku juga nyari itu di internet kok mana yang paling bagus buat propagasi oke guys sampai disini dulu video kali ini terima kasih buat anda nonton gimana cara aku nyiram tanaman kayak semua orang caranya sama pasal aku gimana cara aku merawat tanamanku dan gua kasih kalian update-update dari tanamanku yang sebelumnya aku propagasi semoga bisa membantu beberapa info tentang propagasi tanamanku selain pake air perlite terimakasih buat yang udah nonton videoku kali ini ngerawat tanaman gimana cara aku ngurus mereka ya itu aja semoga kalian suka dan kalau kalian suka jangan lupa untuk like subscribe dan share ke teman-teman kalian jangan lupa juga nyalain notification bell jadi kalian tau update terus selanjutnya so guys thank you for watching spread love see you bye 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 bye